Dukungan petisi untuk memasukkan artis dan penyanyi kenamaannya Ayu Tinting dalam daftar hitam atau blacklist dunia pertelevisian Indonesia semakin bertambah. Tidak hanya itu, berbagai kecaman juga diterimanya, usai kedua orang tuanya mendatangi perundung bilgis dalam situasi PPKM. Petisi semakin ramai hingga kecaman yang silih berdatangan diduga salah satu penyebabnya Li Ibunda Ayu Tinting menciut. Di tengah kondisi kedua orang tua Ayu yang diduga tertekan, Ivan Gunawan memberikan pembelaan. Namun ia dituding merendahkan reputasi seorang pembantu. Lu boykot, emang lu siapa? Udah gitu ya, tersesnya pembantu lagi. Gua mah kebayang kalau di rumah gua ada pembantu sepamanya sosial media, gua kencang. Selain Hartman Paris, Ketua Fraksi PKB di BRD Jawa Timur, Fausen Fadi juga meminta Ayu dan keluarga menghentikan kasus pelaporan haters setelah mendapatkan permintaan maaf secara terbuka. Menurut anggota Dewan Jating dari Dapil Bojonego Rotoban itu, sebaiknya kedua pelan pihak saling memaafkan sebagai sesama. Fausen meminta orang tua Ayu Tinting menawadani ahlak Rasulullah yang sering dicap sebagai tukang sihir oleh pengumis tua Yahudi. Namun dibawas dengan kelemputan dan kasih sayang serta dibukakan pintu maaf. Fausen menambahkan, harusnya orang tua Ayu Tinting mengerti, berlian tidak akan menjadi sampah gara-gara dibuli. Dan nyali ibunda Ayu Tinting disebut menciut setelah Hartman Paris dan beberapa pejabat daerah menyoroti sikapnya. Pasalnya, sejumlah foto-foto pertemuan dengan pihak keluarga haters yang diunggah di Instagram pribadinya tiba-tiba menghilang. Bahkan, Instagram story yang biasanya ramai kini tampak sepi. Satu-satunya yang ia unggah adalah mengingatkan sesama muslim agar menyempatkan diri membaca Al-Quran di malam Jumat. Komentar di beberapa postingan terakhirnya pun sudah dibatasi. Postingan sosial media yang cukup dibatasi tersebut diduga akibat tekanan dari kecaman hingga petisi yang diterima Ayu Tinting. Hingga pada Kamis, petisi mendaftar hitamkan Ayu dari TV terus meningkat. Lebih dari 50 ribu orang telah setuju atas petisi tersebut. Di tengah jumlah tanda tangan petisi tersebut semakin melonjak. Ivan Gunawan memberikan pembelaan terhadap Ayu. Namun beberapa kata-kata Igun diduga mengarah pada menganggap rendah reputasi pembantu. Lu boykot. Udah gitu ya, terusnya pembantu lagi. Gue mah kebayang kalau di rumah gue ada pembantu suka main sosial media, gue kencang. Memang lu siap, eh.